Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita lanjutkan chapter ke-9 kita akan membahas tentang transport layer di program CCNA 1 pada chapter 9 ini kita akan membahas terkait dengan tujuan dari penggunaan transport layer ya dalam mengelola mengirimkan data dalam komunikasi end-to-end ya kemudian yang kedua menjelaskan tentang karakteristik TCP dan UDP protokol ya termasuk di dalamnya adalah port number atau nomor port dan bagaimana penggunaan nomor port tersebut kemudian yang ketiga yaitu menjelaskan bagaimana proses pembentukan dan pemutusan sesi TCP kemudian selanjutnya kita juga akan bicara tentang bagaimana TC protokol data unit atau data protokol TCP itu dikirim ya dan diakui ini kaitannya dengan garansi pengiriman kemudian selanjutnya kita juga akan bicara tentang proses ya UDP client ketika menetapkan sebuah komunikasi dengan server kemudian yang terakhir kita akan menjelaskan terkait dengan transmisi di TCP yang disebut dengan high credibility dan transmisi di UDP yang disebut dengan non-guarante update nih ya kira-kira ya dari kedua ini mana yang paling cocok ya untuk digunakan di aplikasi-aplikasi yang yang umum kita masuk pada bagian pertama yaitu roll of the transfer layer itu kayak dengan perangan dari layar layar transport ya secara umum layar transport ini dia akan bertanggung jawab untuk membangun sebuah sesi sementara yaitu establishing temporary communication session antara apa antara dua aplikasi ya antara dua aplikasi sehingga disini bisa dipahami bahasanya sesi ini nanti terbentuk secara secara sementara ya contoh seperti ini ya ini ada aplikasi-aplikasi yang berjalan disini ya mereka akan membangun sesi dalam bentuk temporary ya kemudian yang kedua yaitu sebagai penghubung ya antara lapisan aplikasi dan lapisan yang ada di bawahnya atau layer application dan lower layer yang bertanggung jawab atas transmisi di dalam sebuah jaringan jadi transfer layer ini dia sebagai link antara layer yang ada di atas dengan layer yang ada di bawahnya kemudian transfer layer juga memiliki sebuah tanggung jawab yang pertama yaitu tracking conversation yaitu melacak percakapan jadi setiap percakapan yang terjadi secara individual yang mengalir antara source and destination application ini dapat dilacak oleh transport layer dapat dilacak oleh transport layer kemudian yang kedua yaitu segmentasi yaitu proses membagi data ke dalam bentuk segmen ya sehingga data tersebut mudah untuk dimanage dan dikirim ya kemudian header ini akan digunakan untuk mereassembly kembali ya jadi untuk merakit kembali ya yang fungsinya digunakan untuk melacak maka kemudian di transport layer itu ya kita akan bicaranya tentang segmen bukan paket ya karena paket itu ada di layer ke 3 kemudian tanggung jawab berikutnya yaitu mengidentifikasi aplikasi ya ini dengan transport layer ini dia memastikan ya memastikan bahwa dengan banyak aplikasi yang berjalan pada sebuah device itu semua aplikasi menerima data itu dengan benar ya melalui sebuah port ya jadi misalnya ini sebuah aplikasi kita buka online video streaming video ya kemudian white page kita buka banyak ya kemudian instant messaging atau yang lain atau WA dan seterusnya nah transport layer ini memastikan ya memastikan bahasanya segmen-segmen yang dikirim tersebut ya itu tidak akan tertukar antara aplikasi itu ya tidak akan terluka antara aplikasi tersebut ya dengan tiga tiga fungsi ini yang pertama yaitu tracking conversation yang kedua segmentasi yang ketiga adalah mengidentifikasi aplikasi ini nah kemudian di pada saat pengiriman data ya ada kalanya terjadi yang disebut dengan conversation multiplexing ya conversation multiplexing ini adalah proses segmentasi data yang dia dipotong dalam bentuk yang kecil yang memungkinkan ya yang memungkinkan banyak komunikasi yang berbeda itu digambungkan dengan potongan-potongan yang lain dalam jaringan yang sama ya dalam jaringan yang yang sama jadi seperti ini misalnya ya ini kan ada aplikasi sama messaging multiplex apa web dan seterusnya ya nah karena dia di karena semua aplikasi ini ya dilakukan proses segmentasi ada saatnya pada saat pengiriman itu ya dia tidak mengirimkan misalnya WA saja dulu atau web saja dulu tidak ya bisa jadi misalnya kita anggap ini potongan WA ini potongan web ini potongan email yang dia dicampur yang dia digambungkan dengan potongan-potongan yang lain yang kemudian dikirim dalam satu transmisi sama maka disebut dengan multi multiplexing kemudian selanjutnya transport layer itu memiliki reliability yaitu satu keandalan kelebihan ya secara umum TCP IP itu akan menunjukkan dua transport layer yang pertama yaitu TCP yang kedua yaitu UDP ya nah kita akan bahas secara ringkas disini ya yang pertama yaitu terkait dengan TCP transmission control protokol ya ini protokol ini secara umum dapat diambang dapat diandalkan ya dimana dengan protokol ini ya itu dapat dipastikan bahwa ya semua data itu tiba pada tujuan ya dia memastikan dengan TCP nah pada TCP ini fieldnya itu dibutuhkan sebuah tambahan di dalam hiddennya nah impactnya otomatis akan meningkatkan ukuran dan dan delay meningkatkan ukuran dan dan delay kemudian yang kedua yang kedua yaitu user datagram protokol nah user datagram protokol ini dia tidak reliable ya tidak memberikan jaminan ya tidak memberikan jaminan bahwasanya data yang dikirim itu ya itu akan tiba di tujuan nah kemudian fieldnya di dalam hiddennya itu akan lebih sedikit sehingga UDP ini pasti akan lebih lebih cepat dari TCP nah jika kita lihat di sini ya di gambar ini ini adalah transfer layer dimana ada dua protokol di sini yaitu TCP dan UDP dan ini adalah aplikasi-aplikasi yang dia menggunakan TCP seperti FTP HTTP ya SMTP ya DNS nah DNS ini ada yang menggunakan TCP ya dia menggunakan dua ada TCP dan menggunakan UDP berjual dengan DFTP ya nah disini yang perlu difahami adalah bahwasanya ya TCP dan UDP ini memiliki karakteristik yang memiliki karakteristik yang paling umum yang pertama yang ini kalau TCP ya yang pasti dia memastikan bahwasanya semua data itu dijamin sampai tujuan tapi kemudian di dalam hidden nya itu akan ada tambahan feed sehingga akan meningkatkan ukuran dan delay yang pasti dia akan lebih lambat daripada UDP yang berbeda dengan UDP UDP ini dia data itu tidak dipastikan ya akan tiba di tujuan tapi dia pasti lebih cepat dari dari TCP pengiriman data di TCP ini secara umum dia secara umum sama seperti paket yang dikirim yang dapat dilacak ya jadi ketika kita mengirim paket ya paket itu dapat dilacak ya misalnya pengiriman itu dia dipecah menjadi beberapa paket ya maka kemudian kita sebagai customer itu dapat me apa namanya memeriksa secara online untuk melihat urutan pengiriman jadi anggaplah misalnya kita pesan barang dari sebuah online shopping lah misalnya ya ternyata barang itu terlalu besar ya dengan alasan tertentu maka kemudian pengiriman barang itu dilakukan dua kali jadi misalnya ini seperti ini ya dia dipecah jadi dua misalnya ini potongan satu ini potongan kedua ya maka setelah barang yang dikirim itu yang kemudian dia dipecah menjadi beberapa bagian paket maka kita bisa melacaknya secara online ya untuk melihat urutan pengiriman mana sih paket yang pertama dikirim dan mana paket yang kedua yang dikirim nah kita lihat disini misalnya ada eh klien yang akan mengirimkan sebuah file ya ke sebuah server FTP ya dimana server FTP ini dia adalah protokolnya TCP yang kemudian TCP ini dia akan melacak conversation ya dan dia akan memecah data itu menjadi enam segmen ya jadi satu file itu dipecah menjadi enam segmen satu dua tiga empat lima ya enam yang kemudian tiga segmen tiga segmen pertama itu akan dikirim ya ke server maka ini segmen satu dua tiga akan dikirim ya sesampainya di server ya ketika segmen disampai di server maka selanjutnya ya server dia akan memberitahu ya bahwasanya tiga segmen pertama itu telah diterima ya jadi ada pemberitahuan ya ada pemberitahuan bahwasanya tiga segmen yang pertama yang dikirim oleh si klien itu akan diterima karena sudah diberitahu karena diberitahu oleh si server bahwasanya tiga segmen pertama telah diterima maka kemudian ya maka kemudian klien selanjutnya akan mengirimkan tiga segmen berikutnya nah tetapi ternyata ketika dalam proses pengiriman tersebut ada sebuah problem ada sebuah permasalahan sehingga yang terkirim tidak tiga segmen tapi hanya dua segmen dan tiba di ternyata tidak tidak sampai ke FTP ya tidak sampai ke FTP maka karena tidak sampai di FTP maka secara otomatis FTP ini dia tidak akan memberitahu karena tidak ada segmen yang diterima maka tidak ada pemberitahuan yang diberikan kepada si klien tersebut nah sampai pada waktu tertentu ada proses waktu yang digunakan ya dan ternyata tidak ada pemberitahuan maka kemudian klien itu akan mengirimkan kembali tiga segmen berikutnya yang tadi gagal dikirimkan ke server FTP ya ke server server FTP ya 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 ke server FTP karena ketiga-tiganya diterima oleh si server FTP maka kemudian server itu akan memberitahu kepada klien buahnya, tiga segmen berikutnya itu telah diterima nah, di proses inilah kemudian, di bagian klien inilah kemudian, TCP juga akan melakukan proses pengurutan kembali pengurutan kembali yang kemudian akan menggabungkan segmen segmen tersebut menjadi data nah, sehingga disini sehingga disini ada tiga tanggung jawab dari TCP yang pertama, yaitu terkait dengan penomoran memberi nafor dan melacak data kemudian yang kedua yaitu memberikan informasi mengakui, menyatakan memberitahu, membenarkan bahwasannya data itu memang sudah diterima yang ketiga, yaitu retransmitting ya, mengirim ulang data yang tidak diinformasikan oleh si penerima selama pada periode waktu tertentu ya, setelah pada periode waktu tertentu ya, ternyata kalau tidak ada pemberitahuan ke si pengirim maka dia akan retransmitting mengirim ulang ya data tersebut ke klien selanjutnya selanjutnya bagaimana pengiriman data di protokol UDP ya UDP ini dikenal dengan protokol yang less overhead ya atau bahasa jenisnya adalah protokol dengan biaya pengiriman yang rendah dan memungkinkan untuk mengurangi delay sehingga UDP ini juga dikenal dia sebagai protokol pengiriman yang memiliki upaya yang terbaik ya, meskipun undelable ya tidak bisa dipastikan yang kedua yaitu protokol di UDP ini dia tanpa pemberitahuan ya tanpa pemberitahuan seperti yang dimiliki di TCB kalau TCB kan misalnya ada 6 segmen 3 segmen berikutnya kemudian dikirimkan ternyata tidak ada pemberitahuan dari penerima maka secara otomatis 3 segmen akan dikirim ulang nah UDP ini sebenarnya kasusnya mirip seperti menempatkan surat di sebuah tempat yang tidak terregistrasi ya tidak terdaftar sehingga di situ pengirim surat itu tidak mengetahui ya tidak mengetahui apakah penerima itu ada atau tidak ada kemudian kantor pos juga tidak bertanggung jawab untuk melacak surat ya atau memberitahu pengirim jika surat itu tidak sampai di tujuan akhir nah ini di antara selain kecepatan tentunya yang ketiga ini adalah kelemahan yang dimiliki oleh UDP namun nanti masing-masing protokol ini dia akan memiliki beberapa kelemahan dan kelebihan tergantung pada sisi aplikasi yang menggunakannya nah saya akan tunjukkan video terkait dengan perbandingan antara protokol TCP dan protokol UDP nah kita lihat disini simulasi pada video pertama yaitu terkait dengan TCP ya ini seperti yang saya jelaskan mudah-mudahan simulasi semakin menjelaskan nah kita lihat disini ya tiga segmen pertama dikirim dan FTP itu kemudian mengirimkan pemberitahuan kemudian tiga berikutnya dikirim ulang ya ternyata ada masalah ya dalam perjalanannya perjalanannya ya karena tidak ada pemberitahuan dari si penerima maka kemudian si pengirim itu akan mengirimkan tiga berikutnya lalu kemudian server memberitahu bahwasannya tiga segmen berikutnya yang dikirim itu telah telah sampai nah kita lihat disini jika dibandingkan dengan UDP ya disini contohnya UDP mengirimkan sebuah file ya dengan aplikasi TFTP ya trivial file transfer protokol yang dimana trivialnya adalah protokolnya UDP maka kemudian UDP ini akan melakukan segmentasi data ya untuk dikirim dan mengirim semua data ya semua data dikirim dari sini menuju ke server nah lihat nanti pada simulasi ini dimana TFTP ini atau server ini dia tidak akan menginformasikan apapun ke pengirim ke pengirim ya kita lihat simulasinya kita lihat disini disini seperti yang saya sampaikan tadi bahasanya ketika klien mengirimkan berupa 6 segmen maka kemudian TFTP tidak memberi tahu ya ini berbeda dengan TCP berbeda dengan TCP selan 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 dibalik kelebihan dan kekurangan masing-masing protokol ya namun ketika protokol itu berada di dalam aplikasi protokol yang benar berada atau berada pada aplikasi yang benar maka itu akan menjadi sebuah sebuah kelebihan bukan kelemahan ya kita lihat disini misalnya TCP itu digunakan untuk pengolahan database web browser email yang semua email semua aplikasi ini dia membutuhkan ya mengharuskan semua data itu dikirim tiba di tujuan dengan kondisi yang asli ya tanpa ada pengurangan tetapi berbeda dengan UDP ya jika satu atau dua segmen aliran video atau video streaming itu gagal sampai tujuan maka masalah-masalah tersebut mungkin tidak akan tampak oleh user ya mungkin tidak akan tampak oleh user misalnya pada saat streaming ada satu dua gerakan yang mungkin tidak dapat dikirim maka itu tidak akan mengganggu justru kalau dikirim ulang itu akan bermasalah akan dikirim ulang bermasalah maka kemudian IP telepon dan streaming live video ini dia akan membutuhkan protokol yang lebih cepat dalam proses peningan low overhead ya tanpa pemberitahuan terus kalau datanya loss tidak perlu dikirim ulang ya seperti itu seperti juga dengan TCP TCP ini dia berbeda dengan UDP maka kemudian aplikasi-aplikasi yang menggunakan TCP itu dia harus butuh protokol yang reliable ada pemberitahuan tentang data yang telah diterima jika ada data loss maka dikirim ulang kemudian data itu dia dikirim berdasarkan urutan nah biasanya beberapa beberapa aplikasi-aplikasi ini tentunya jika 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 misalnya aplikasi yang biasanya pakai UDP dipakai di TCP juga akan bermasalah maka kemudian kita tidak bisa membandingkan UDP dan TCP dari satu sisi yang kemudian ketika protokolnya benar dia berada di aplikasi yang benar maka itu menjadi sebuah sebuah kelebihan sendiri ya ambil contoh disini kan misalnya UDP UDP ini dia mengirimkan data saat diterima tidak peduli rutan seperti apa berbeda dengan dengan TCP nah kita lihat fitur dari TCP yang pertama yaitu konsepnya dia akan membangun sesi ya ini maka disebut dengan protokol connection oriented jadi protokol yang dia berorientasi pada sebuah koneksi jadi misalnya ini komputer satu ini komputer dua dia ada aplikasi A aplikasi B disini maka pertama kali dia akan membangun sesi nah yang kedua dalam membangun sesi itu yaitu memastikan bahasanya aplikasi itu dia siap menerima data siap menerima data kemudian yang ketiga dalam proses penetapan sesi itu dalam proses penetapan sesi itu juga terjadi negosiasi ya terjadi negosiasi jumlah traffic yang dapat dikirimkan pada waktu tertentu nah ini pada proses establishing session kemudian fitur yang kedua yaitu reliable delivery jadi ini sifatnya karakternya itu pengiriman yang handal ya dimana pada bagian ini memastikan bahwa setiap segmen itu ya bahwasanya setiap segmen itu yang dikirim yang dikirimkan oleh sumber itu tiba di ditujuan dengan benar jadi memastikan bahasanya segmen yang dikirim itu yang dikirim oleh sumber itu akan tiba pada tujuan yang benar kemudian yang ketiga yaitu sum order delivery yaitu pengiriman dengan pesanan yang sama atau dengan order yang sama dimana disini terjadi penomoran dan pengurutan segmen yang menjamin bahasanya ketika nanti akan diurutkan ketika nanti segmen tiba di tujuan itu dapat diurutkan jadi kalau misalnya disini urutannya begini 1 2 3 kemudian dipastikan ketika tiba di tempat juga 1 2 3 kemudian yang ketiga adalah flow control yaitu ada atur kontrolnya ini mengatur jumlah data yang dapat ditransmisikan oleh si source ini yang kemudian fitur-fitur TCP inilah yang kemudian menjadikan TCP ini menjadi protokol yang dia dapat dihandalkan nah kita lihat disini secara umum ini adalah field atau bagan yang dimiliki oleh TCP yang pertama yaitu ada source dan destination port ini adalah port yang digunakan untuk mengidentifikasi aplikasi yang digunakan maka kemudian ketika kita di layer 3 kita bicara tentang IP address di layer 2 kita bicara tentang MAC address maka di layer ke 4 kita akan bicara tentang port address di layer 4 kita akan bicara tentang port address maka either di dalam TCP ini ketika kita lihat ada source port dan destination port maka ini berisi nomor port yang digunakan oleh aplikasi kemudian square number ini adalah nomor urut yang dia digunakan untuk agar data tersebut ketika telah dipecah menjadi segmen dapat diragat kembali kemudian ada acknowledgement number ini menandakan bahwasanya data itu telah diterima kemudian dia siap untuk menerima byte berikutnya dari sumber ini semacam pemberitahuan maka kemudian di TCP itu pasti ada ini karakteristiknya kemudian ada panjang header ini adalah panjang TCP header kemudian ada control bit control bit ini dia tujuannya terkait dengan tujuan dan fungsi segmen TCP kemudian ada windows nanti akan dibahas terkait dengan windows size yaitu jumlah byte yang dia dapat diterima dalam satu waktu kemudian ada check sum ini digunakan untuk error checking pada segmen header dan data nah berbeda dengan fitur di UDP di UDP secara umum fiturnya itu data data itu direkonstruksi dalam urutan yang diterima jadi kalau diterimanya seperti itu ya itulah yang diterima oleh si klien kemudian setiap segmen yang hilang tidak dikirim ulang kemudian tidak ada pembentukan atau penutupan segmen sesi tidak ada pembentukan sesi kemudian yang keempat tidak memberi tahu tentang ketersediaan sumber daya nah kita lihat di sini di dalam UDP header itu dia setless protocol artinya dia no tracking maka kemudian tidak ada square number nya tidak ada pengetahuannya dia lebih 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 simple karena dia hanya ada source port destination port ini adalah port yang dimenai aplikasi dimana aplikasi yang dia saling berkomunikasi di dalam jaringan itu dia berkomunikasi menggunakan port kemudian panjang dan seterusnya nah ini lebih lebih simple nah kalau kita lihat sehari-hari kita biasanya melakukan ini mungkin ya jadi secara simultan kita itu bisa menerima dan mengirim email ya jadi menerima dan mengirim email kemudian membuka website ya kemudian membuka atau melakukan tampilan panggilan vape ya phone call dan seterusnya ya maka kemudian untuk menjamin pada bagian pertama ini ya agar berjalan dengan baik maka kemudian TCP dan UDP itu memanage ya memanage beberapa conversation atau percakapan menggunakan menggunakan sebuah menggunakan sebuah pengidentifikasi yang unik yang disebut dengan port number ya maka kemudian setiap aplikasi yang dia berjalan yang digunakan dia akan menggunakan port number seperti web itu portnya 80 internet chat laminya 31 electronic mark 110 misalnya disini ada SSH kemudian ada telnet ada FTP dan seterusnya nah disini pasti ada ada port number sehingga dengan port number yang dimiliki oleh setiap aplikasi tersebut maka kemudian multiple conversation itu dapat dimanage oleh TCP dan UDP sehingga pada bagian ini ya kita bisa menjalankan secara simultan nah kita bahas yang pertama yaitu terkait dengan source port ya source port ini apa source port ini adalah port yang dia berasal dari aplikasi ya sumber yang secara dinamis itu di generate oleh device sendiri contoh misalnya adalah setiap percakapan HTTP itu di tracking berdasarkan source portnya ya berdasarkan source portnya kemudian ada destination port ya destination port ini menginformasikan ya kepada tujuan service apa yang diminta misalnya port 80 itu adalah port terkait dengan web service ya jadi misalnya web itu kan 80 ya yang ini 80 tapi source portnya ini tujuannya destination port nah source portnya itu adalah di generate sendiri oleh si si apa namanya si device pengirim ya jadi dia sifatnya dinamik sifatnya dinamik nah port yang dinamik inilah yang kemudian dijadikan dasar oleh si web tadi yang memiliki port 80 untuk mengirimkan balasan kita lihat disini adalah ada istilah yang disebut dengan socket ya ada istilah yang disebut dengan socket ya dimana socket ini adalah sumber yang berisi sumber dan destination port yang diletakkan di segmen dan segmen ini di enkapsulasi di dalam IP paket di dalam IP paket yaitu layar ke ketiga dan gabungan antara IP dan port number ini disebut dengan socket ya disebut dengan socket saya ulangi ya itu bahasanya source dan destination port itu dia diletakkan di dalam segmen yaitu layar ke 4 kemudian segmen ini di enkapsulasi di IP paket yaitu layar ketiga nah gabungan antara IP dan port number disebut dengan socket misalnya seperti ini 192 168 1.7 .2 .80 nah 80 ini adalah portnya 80 adalah portnya nah nah kemudian source port itu dia bertindak sebagai alamat kembali nanti ya alamat untuk si tujuan tadi untuk mengirimkan balasan kita lihat disini masih ingat ini destination max sosmed adalah layer 2 ini adalah layer 3 dan ini adalah layer ke 4 ya sedangkan gabungan antara IP ya layer 3 dan layer 4 ini adalah disebut dengan socket kita ambil contoh disini misalnya source ini anggaplah ini A ini B ya dia akan membuka sebuah service atau aplikasi FTP dan web ya dimana FTP ini adalah portnya adalah 21 dan web portnya adalah 8 80 maka ketika A akan berkomunikasi dengan FTP dia akan karena dia sebagai sumber maka FTP client source nya adalah sifatnya dinamik seperti yang tadi dijelaskan ya tetapi FTP server destination portnya tidak dinamik tapi 21 maka kemudian disini ini adalah MAC address nya source MAC address saya tulis begini supaya jelas satu satu destination MAC address nya ini adalah di layar 2 IP nya adalah layar 3 destination IP nya adalah layar 4 kemudian portnya destination portnya ini 5 source portnya sorry destination portnya di bagian A itu adalah 21 sedangkan source portnya adalah 1305 ya 1305 nah begini juga ketika misalnya A akan mengunjungi website ya website maka kemudian pada A source portnya adalah yang ini sedangkan destination portnya adalah 880 tapi ketika si P yang akan membalas maka destination port ini akan menjadi source portnya A itu akan menjadi destination port di server yang tadi jadikan tujuan dari client nah selanjutnya port number itu memiliki group atau kelompok ada port number dari 0 sampai 1023 ini secara umum adalah port-port yang umum ya dan ini tidak boleh digunakan ini biasanya dicadangkan untuk layanan dan aplikasi ya kemudian yang kedua yaitu 1024 sampai 49151 ini adalah port yang terregistrasi ya port yang terregistrasi ya untuk proses tertentu dan aplikasi tertentu dan port ini nanti dia akan ditetapkan oleh IANA nah yang keempat yaitu dynamic atau private port yaitu di atas 49152 sampai 65000 nah ini biasanya digunakan secara dinamik oleh sistem operasinya client yang digunakan untuk mengidentifikasi ya aplikasi client selama komunikasi ya seperti itu maka biasanya kalau client itu berkomunikasi dengan membuka sebuah web maka destination portnya itu pasti 80 tapi source portnya ya itu adalah di atas ini ya 41952 nah ini yang perlu kita ketahui port-port yang umum ya karena ini juga penting nanti ketika kita akan belajar access list ya biasanya ftp itu portnya ada 20 dan 21 dimana port 20 ini untuk transfer file untuk data 21 ini untuk kontrol kemudian ssh secure share itu protokolnya adalah dcb yaitu port 22 telnet 23 ya simpon batang protokol smtp itu adalah 25 dns dan seterusnya nah ini fokusnya harus di hafalkan ya aplikasi tersebut berjalan di port berapa dan menggunakan protokol protokol apa nah ketika kita ingin meriksa proses yang terjadi di komputer kita kita bisa menggunakan perintah ini nestart ya perintah cmd di microsoft ya ya dengan nestart ini ini adalah bagian network utility yang dapat digunakan untuk meriksa koneksi secara default ya secara default akan memiliki alamat ip ya itu akan meresolve alamat ip ke nama domain dan nomor port ke aplikasi yang dikenal jadi seperti ini misalnya ini ip ini adalah portnya ini berarti seperti ini terkadang tertulis namanya terkadang juga bisa tertulis portnya nah kita bisa gunakan n min n ya pilihan untuk menampilkan ip dan port dalam bentuk numerik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati